Pemirsa kita telah terhubung langsung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, Bapak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, selamat sore Pak. Sejauh ini kebakaran sudah berdampak kepada sejumlah warga. Sudah ada berapa laporan masalah kesehatan akibat asap kebakaran TPA Sari Mukti ini Pak? Pak Abdul Muhari, selamat sore Pak. Pak Abdul Muhari, pada umumnya adalah penduduk-penduduk yang memang berada di sekitar TPST Sari Mukti yang pencariannya memang dari pengolahan dan pemisahan sampah di TPST tersebut, Pak Agitan. Lalu langkah apa yang telah dilakukan untuk menangani kebakaran TPA tersebut sejauh ini Pak? Ya, dalam hal ini kita sudah menerima permintaan ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dari hampir 6 hari dilakukan pemadaman via darat dan mungkin belum optimal karena ketebalan atau tinggi dari tumpukan sampah di TPST Sari Mukti ini mencapai 70 sampai 120 meter. Nah, tentu saja dengan kondisi seperti itu pemadaman via darat dengan menggunakan unit-unit mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang ada di tengah atau daerah-daerah yang di ketinggian. Nah, untuk itu mulai dari kemarin BNPB menurunkan satu unit heli water bombing jenis Puma yang sebelumnya kita gunakan untuk antisipasi karhutlah di Riau. Dan kemarin mulai beroperasi pukul 3 lebih 15 sore sampai jam setengah 6 dengan total waktu operasi 2 jam 40 menit kita bisa men-dropping sekitar 30 kali dropping air. Nah, kemudian pagi ini mulai dari jam 7 tadi pagi heli sudah kembali beroperasi jadi satu kali sortie penerbangan ini heli akan menghabiskan bahan bakar yang terisi selama lebih kurang 3 jam 40. menit kemudian heli istirahat, reviewing kemudian naik lagi. Satu hari itu kita estimasi bisa 3 kali sortie artinya 3 kali 3 jam 40 menit jadi sekitar mungkin bisa mencapai 10 jam 20 sekian menit. Nah, satu kali sortie itu kita bisa men-dropping tadi pagi, sortie pagi itu 44 kali dropping atau 44 kali bombing. Dan sortie yang siang, penerbangan siang itu bisa 41 kali bombing. Kita harapkan juga di sore ini bisa sekitar 40-an bombing sehingga total hari ini 120-an kali dropping water bombing yang satunya itu kira-kira 4 sampai 5 ton air. Perlu disampaikan juga bahwa kami sudah menerima gambar-gambar perubahan atau hasil dari water bombing yang kita lakukan sore ini. Jadi memang target hari ini itu menyasar dulu batas-batas dari sebaran api yang tidak bisa dijangkau oleh unit-unit mobil pemadam kebakaran dari darat. Sehingga penyebaran dari api yang sangat cepat karena kita tahu ini musim kemarau, musim kering dan angin juga kencang itu bisa kita kendalikan dulu. Di batas ini tidak menyebar lagi. Nah, pagi tadi hingga siang dan sore ini kami diberikan gambar-gambar bahwa di batas-batas penyebaran ini, batas-batas yang dimakan api dengan yang belum terbakar ini, mulai sudah bisa dikendalikan sehingga heli kemudian menyasar juga bagian-bagian tengah atau bagian-bagian yang tinggi untuk memastikan pemadaman dilakukan tidak hanya bisa mematikan air di permukaan saja atau di atasnya saja. Tapi memang kita lakukan dropping air di satu titik berkali-kali untuk memastikan bahwa tidak ada api lagi di bawah permukaan itu. Karena sekali lagi TPST Sari Mukti ini memiliki tinggi tumpukan sampah itu hingga 120 meter. Jadi kita benar-benar harus memastikan bahwa pemadaman itu tidak hanya bisa mengendalikan api di permukaan, tetapi juga bisa memastikan bahwa tidak ada bibit api lagi di dalam atau di kedalaman hingga 120 meter itu. Mbak Agitan. Upaya dilakukan saat ini juga sudah pemadaman via udara dengan helikopter waterbombik. Sudah cukup efektif Kak Pak? Atau mungkin sudah ada kalkulasi kira-kira ini akan padam berapa lama? Atau masih ada kendala Pak sejauh ini yang ditemui tim pemadam? Kalau untuk efektivitas dari laporan visual yang kami terima, pandangan dari atas oleh pilot dan co-pilot itu cukup efektif. Tetapi memang cakupan daerah yang sudah dilalap api di TPST Sari Mukti ini sudah sangat luas ya. Hampir lebih dari 80% cakupan area dari TPST Sari Mukti itu sudah terdampak oleh api kebakaran ini. Memang kemarin kita cukup optimis dengan 3 hari operasi waterbombing. Tetapi mungkin besok kita akan rekalkulasi, kita besok akan melihat kembali dinamika di lapangan yang pastinya BNPB akan berkomitmen untuk melakukan pemadaman ini sampai potensi api itu hilang. Jadi kita tidak akan membatasi di 3 hari, tapi kita akan melakukan pemadaman ini sampai benar-benar tidak ada potensi api. Mungkin sore nanti kita akan evaluasi dengan para petugas kami di lapangan, terutama pilot dan co-pilot yang benar-benar bisa melihat kondisi perubahan atau dampak dari operasi waterbombing ini untuk menentukan apakah target kita di 3 hari awal itu masih realistis atau kita membutuhkan waktu tambahan yang nanti kita tentukan setelah melakukan evaluasi. Mbak Agita. Baik, terima kasih Pak Abdul atas informasinya. Tentu kita harapkan bahwa api atau kebakaran di TPA ini dapat segera padam dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh BNPB. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih.